Tan, sebelum kita lakukan, kita cek elastisitasnya dulu ya. Elastisitas itu apa? Rentang panggulnya. Oke, kita cek. Jadi, tante angkat kakinya di atas. Tahan, tante. Tante rasakan pinggang, pantat, pahak, ada otot yang ketar. Angkatan kakinya coba, tahan di atas. Nah, gitu. Biasa aja. Biasa aja. Oke, sekarang satunya. Satunya yang ini, tan? Angkatan. Kalau yang ini? Biasa aja. Biasa juga. Ini berarti tante sehat. Bagus ya. Angkat lagi tante maksimal, tingginya seberapa? Gak pernah olahraga, tapi sehat. Ini perutnya ada yang ketarik segini? Kalau ketarik. Ketarik. Oke, yang segini sekarang? Angkatnya segitu tadi. Ya, agak berat ya. Oke, turunin dulu, Tan. Uang nafas, habis. Tarik nafas lagi. Uang nafas habis. Saya tekan dikit ya. Satu, tarik lagi nampas. Sakit posisi? Enggak. Enggak ya. Sekali lagi, Tan, ya. Uang nafas, eh. Uh, dalam-dalam ya. Hmm, mantas, Tan. Tukang hijit nggak bisa. Nah, itu dia, Tan. Tarik nafas lagi, Tan. Buang nafas habis. Enggak. Itu dia, Tan. Nah, sekarang ini naik. Tarik nafas, jatuhnya, Tan. Kita relaxasi. Kepalanya sentuhkan, ya, Tan. Relax aja. Karena ini kalau kepala naik, dia akan menarik ke belakang. Nah, jadi di sendirin ke kiri atau ke kanan boleh. Oke, mesin ya. Tarik nafas, eng. Hei! Karena nih, guys, suaranya. Lagetannya, dan bagian bahu, ya. Iya. Padahal lebih lemah, sih. Iya. Kencang. Lagetannya, mungkin suka olahraga, ya, Tan. Hei! Yang terakhir. Tarik nafas. Luang nafas habis, iya. Oke, kita coba lagi, Tan. Angkat naik, Tan. Lebih tinggi lagi. Tangan. Iya. Tarik naik lagi, Tan. Tekanan di perutnya berkurang, dong. Ini tekanan itu maksudnya nahan, kan, ya? Oke, tarikannya tadi. Sedotan perutnya. Iya. Jadi rentangnya ini, tadi kalau diangkat. Kalau sekarang lebih tinggi, bisa? Iya, betul. Satu lagi yang ini. Oke. Nah, nanti lama-lama bisa koprol, Tan. Oke, ini masih diangkut, kita. Kita ke belakang ini. Oke. Sekarang tante madepnya ke sana dulu. Tarik nafas, Tan. Buang nafas habis. Tadi perjalanan berapa jam, Tan? Ay! Mama! Tarik nafas. Itu kenceng banget. Buang nafas namanya. Padahal itu, padahal mau tidur dulu tadi. Itu namanya distraction. Coba sekarang angkat lagi. Lebih tinggi nggak sekarang? Tinggi. Nah, lebih enak, kah? Iya, tinggi. Kakinya dibuka lebar, Tan. Eh! Monyet, eh, monget. Itu dia. Oke, Tan. Sudah, abang-abang. 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 Tidak ketek, Tan. Tidak ketek juga. Sakit? Pusing, Tan? Tidak ya? Angkat sekarang kakinya. Tidak pusing sih, cuma surprise. Surprise. Lebih enak? Iya. Enak, asik, guys. Sekarang tidur terlantang. Ya, karena kompresi di punggungnya Tante Cross. Siku ketemu siku. Biar nggak di, apa? Cuma aman-anatisien. Kirinya kita kurangin, Tan. Iya. Buang nafas habis. Ya, masi, Tan. Tarik nafas. Buang nafas habis. Gunungnya melotos banget. Aduh. Tarik nafas. Buang nafas habis. Ya, abis ini, Tan. Relak ya. Tarik nafas lagi. Buang, habis. Pasang, Tan. Nah, itu mas, Tan. Habis, Tan. Habis, Tan. Hei. Oke. Tarik nafas. Dikempet. Nah, dik. Dah. Masih lagi. Itu dia. Gerakin lagi. Ya, tarik nafas. Buang nafas habis. Pangkal-pahanya sakit, Tan. B aja, sih. B aja, oke. Yang ini, Tan. B aja. Atas? B aja. Oke. Bagian atas? Kosong, ya. B aja. Tangannya taruh di atas kepala, Tan. Aduh, kok tau saya. Eh, kira-kira gue mau diapain. Kaget ya. Nah, tangannya ke kuping dikit ya, Tan. Itu dia. Bang, bang, bang. Langsung ke atas, ke atas. Tapi gue diseret. Nah, sekarang enak kan nggak? Ini daya. Tekanan ya. Kalau ini kita agak keluar. Kita nanti tancah melangkahnya. Itu dia. Lebih enak lagi nggak, Tan? Temisin lagi, Tan? Iya. Enakan semalam sampai sekarang, Gita. Katanya semalam, ngapain gue? Semalam banyak luka. Kalau sekarang gue relaxasi. Tangannya taruh di atas dadah, Tan, ya. Ah, itu dia, Tan. Selatan, ya. Terusin lagi, Tan. Iya. Iya. Ini tangannya dia maikin dulu, Tan. Sebentar. Iya. Sekarang. Nah, ini pegang lengannya, Tan, ya. Pegang, ya. Pegang lengan, Tan. Yang ini pegang lengannya, Tan, juga. Nah, sekarang Tan, terlihat ke arah pintu keluar. Iya. Relax aja, Tan, ya. Temisin, ya, Tan. Iya. Pegang lagi yang kuat, Tan. Ay, sopot! Ototnya terasa kau, ya. Luai netizen, supaya ada kegiatan healing, ya. Jumbo. Iya. Lurusin lagi, Tan. Tanya. Aw, monyet. Eh, monyet. Tarik, man. Semoga masih ingin, Tan. Eh. Selek, ya. Masih, dan ke. Saudarnya, jauh, dan. Eh. Itu dia. Tapi gue heran, masih bisa bunyi itu, Pala. Tau banget kalau gue dari tadi semalam, salah bantal. Bantal, ya. Senyakannya. Tetap ini. Terus, ya. Rupa gitu. Tidak tersiap. Tidak tersiap. Tidak tersiap. Tidak tersiap. Tandanya, kalau ini sakit, katanya, kononnya, lagenda, suka ngeyel sama bapak di rumah. Ay, monyet. Enaknya, jadi orang. Jewer-jewer aja. Iya. Nah, kalau ini yang sakit, Tan. Wah, ini ada hartu-nya. Ini katanya suka ngeyel sama ibu di rumah. Eh, emang iya, bunyi. Tandanya, tangannya. Relaks. Jadi kalau orang pijat itu, sebenarnya dia harus ngebunyiin dulu atau abis setelah mijat baru dibunyiin? Beda-beda teknik, Tan. Kalau di kita memang, kita bukan dibunyiin ya sebenarnya, ya. Di manipulasi, direleksasi. Ya, itu sebenarnya kan direleksasi. Jadi kan sebelum pijat, dibunyiin dulu biar relax. Biasanya direleks dulu, ya. Tapi kita nggak lama ya. Beda yang kalau tanda ke... Ala-ala aja. Bukan, ya. Hanya bukan ala-ala sih. Sebenarnya ada titik-titik tertentu yang memang ini udah kendar, baru kita boleh lakukan. Tapi kalau keras, dia nggak boleh. Kalau aku paling, kalau kurang pijat tuh biasanya kurang tidur. Terus sama di sini nih, di tengah-tengah selalu paling belakang. Kalau tanda itu paling pijat, paling lama aja. Kalau dugaan saya kan karena size-nya tanda kan ordinary ya. Otomatis kan lebih berat di depan. Itu memang biasanya bagi orang-orang yang memiliki beban lebih besar di depan. Ini akan lebih presionnya terasa. Kayak nyangkut gitu loh. Jadi kalau belum dipijat, di... Belum enak gitu ya. Kayaknya nggak bisa. Lebih berkurang, Tan, kesukannya. Jadi memang berpengaruh ya, guys. Setelah kita bunyi-bunyiin, kalau ditusuk, itu udah nggak sakit lagi. Besok lu gue tusuk aja ya. Masih lagi ya, tahap LKM. Saya ngetes makanan, tucuk, tucuk, tucuk. Itu dia. Ya. Sekarang kita soldernya ya. Bahunya untuk mengurangin kompresi yang tadi bilang di belakang. Benerin ya. And itu dia. One more. Just relax. And itu dia. Tangannya lemesin. Lemesin semua, Tan. Lemesin, perut lemesin. Bagian tinggang lemesin. Iya. Bismillah. Neketan ya. Yang lemesin lagi, Tan. Tarik nafas. Sekarang yang terakhir, untuk melepaskan tekanan yang dipinggang. Ini kan banyak orang takut yang dikepala ini, Tan. Sebenarnya ini paling aman, kalau dilakukan dengan benar. Eh, aku jarang ini sih. Keren banget nggak suka. Oh, oke. Tantar kepalanya yang dinaikkan, kampusnya disuka ke belakang. Kakinya buka lebar ya. Ah, monyet. Anjing. Hei. Hei. Kampret. Leku lepas, Coy. Aduh, monyet. Eh, monyet. Terasa sampai bawah, Tan. Itu buji banget. Terut. Itu dia. Salam. Aduh. Stres, gue pulang dari sini. Nah, sekarang kita yang enak-enaknya. Aduh. Iya. Tan, ini akan lebih sedikit sakit ya. Eh. Iya. Keras. Ini di sini agak sakit ya, Tan. Iya. Iya. Oke. Berarti bagian bawah ketiak ini. Iya. Bagian paha ini ya. Oke. Ini kan enggak terlalu, Tan. Dengan tekanan yang sama ya. Tek yang sebelah sini juga enggak terlalu, kan? Enggak. Nah, yang ini. Kok tahu sih? Tahu, Tan. Oke. Ini kita ditekuk, Tan, tuh. Ini namanya, ini teknik dari Stas Al-Khasaun. Saya pernah belajar dari Pal As-Khasaun. Gurunya sudah almarhum, tapi keren banget. Ini siap. Tangannya begini, Tan. Jangan sitap. Dilawan. Go. Lawan lagi, Tan. Kuat lagi, kuat lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lepaskan. Kita tes ya, Tan, ya. Tadi kan sedikit aja nyet, ya. Sekarang berkurang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lepaskan. Lebih enak sekarang semuanya. Oke, Tan. You are done. Thank you. Thank you. Jadi ada seru-serunya, ada deg-deg-degannya, ya. Iya, itu. Itu doang untuk kepala bisa bunyi melulu, ya. Kalau doang sarafnya, guys. Berarti semua ininya di atas di sini, guys. Iya. Iya. selamat menikmati